Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu kembali kita pada bagian yang kedua Dalam otak kuliah penilaian perkerasan jalan Dalam minggu ini mengambil tema Aplikasi metode SASW Untuk investigasi perkerasan jalan Dalam metode SASW ini Kita akan memperkenalkan kepada saudara semua Prosedur dan cara analisis yang digunakan di dalam metode ini Untuk mendapatkan hasil yang nanti bisa digunakan Di dalam melakukan evaluasi dan penilaian pada perkerasan jalan Kita akan memperkenalkan alur pemikiran di dalam prosedur SASW secara umum Langkah pertama adalah pengambilan data Atau field measurement Pengambilan data itu mengandung poin Yang pertama adalah menghasilkan perabatan gelombang seismik Yang kedua merekam ataupun menerima pergerakan gelombang tersebut di dalam melalui sensor Dan kemudian ditransmisikan ke dalam komputer Kemudian di dalam komputer tersebut diolah untuk ditransformasikan ke dalam frekuensi domain Atau domain frekuensi dan didisplay dalam spektrum gelombang untuk dianalisis Tahapan kedua adalah pembangunan kurva dispersi experimental atau dispersi hasil pengujian Nanti di dalamnya ada kegiatan ataupun ada aktivitas melakukan analisis terhadap spektrum fase Menjadi unwrap atau diterbuka Kemudian menghitung kecepatan gelombang fase Langkah ketiga yaitu melakukan analisis inversi atau proses inversi Yaitu pertama kali dengan mengasumsikan nilai-nilai profil perkerasan jalan dengan properti materialnya Kemudian membangun sebuah kurva teori dispersi kecepatan fase Kemudian melakukan optimasi dengan melakukan matching ataupun penyesuaian Terhadap kurva X-spending yang dihasilkan dari tahapan kedua tadi Dan yang terakhir ketika situs sudah matching Sudah menghasilkan nilai yang paling optimal Maka profil gelombang geser yang dihasilkan merupakan profil akhir yang bisa kita terima Kemudian tahapan terakhir yaitu melakukan konversi terhadap nilai elastik ke modulus Kita akan mulai dengan tahapan yang pertama yaitu tahapan pengukuran lapangan Di dalam tahapan pengukuran lapangan kita akan mengambil beberapa alat Alatnya adalah sama seperti alat dalam pengukuran seismik lainnya Jadi kita mengenal di awal perkembangan teknologi seismik ada Zahen seismograf Ini adalah seismograf pertama yang dihasilkan di China pada saat itu Dimana dia berupa sebuah pejana terbalik yang kemudian di sisi-sisinya dibuat gambar naga dan naga tersebut ada bolanya Nah ketika gempa terjadi atau ada pergerakan seismik terjadi maka bola tersebut akan keluar Ataupun dimuntahkan dari naga menuju ke kata yang berada di bawah Dan ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat daripada gelombang seismik yang dihasilkan Ini adalah seismograf yang pertama generasi pertama Kemudian digunakan adalah aparatus berikutnya Dimana sudah ada spring dan ada pencatat disini untuk mengukur getaran secara vertikal Dan kemudian ada juga yang aparatus pada saat itu digunakan untuk melakukan pencatatan pada gerakan yang sepatnya horizontal Nah biasanya teknologi ini kemudian berkembang sebuah teknologi pencatatan yang lebih canggih Yaitu dengan membuat sebuah pengukuran menggunakan spring ya Ataupun membuat apa namanya menggunakan pegas begitu Pegas nanti kemudian dihubungkan dengan sebuah batang Batang yang kemudian terikat Nah ketika jadi di getaran vertikal ground motion ya Maka getaran tersebut akan menggetarkan disini Di seismograf ini Kemudian spring ini kemudian akan secara fleksibel Akan mengikuti gerakan tersebut dan membuat rekaman yang ada di dalam sebuah drum rotasi Dilengkapi dengan kertas Ini adalah seismograf analog yang digunakan Yang masih banyak digunakan juga saat ini Karena sensitifitasnya di berbagai pencatatan getaran gelombang dan pengamatan gunung merapi Nah kemudian berkembang setelah itu adalah menggunakan perangkat-perangkat digital Sebutnya ini perangkat analog juga tapi kemudian dilengkapi dengan analog digital converter Di dalam analyzer ini sehingga data-data yang masuk ke dalam komputer unit komputer kita Tidak lagi ke data analog sebagaimana pencatatan di sebelah kiri ini alatnya namun sudah dalam data bentuk digital Nah ini adalah peralatan spektrum analyzer yang kita bergunakan Ini berbagai merek yang biasa dipakai Namun memiliki fungsi yang kurang lebih sama yaitu mengubah data-data analog ke dalam digital Dikonversikan kemudian sekaligus dilengkapi dengan alat-alat yang sifatnya spektrum analyzer Misalnya HP di sini dilengkapi dengan monitor langsung untuk bisa di-display Kemudian yang lain adalah sifatnya di-installkan di dalam komputer Sehingga ini kotak di sini adalah kotak sebagai alat analog digital converter Sekaligus beberapa fungsi filter dan penguat sinyal dan lain sebagainya Kemudian secara processing semuanya dilakukan di dalam komputer Kemudian untuk menghasilkan gelombang seismik Kita tidak menggunakan gelombang alami namun kita menggunakan gelombang mekanik Yang kemudian kita konversikan ataupun kita nyatakan sebagai gelombang yang midip dengan seismik Konsepnya adalah sama apabila sebuah energi dihentakkan pada media yang elastis Maka akan menghasilkan sebuah energi Energi kemudian akan disalurkan pada media elastis tersebut dalam bentuk gelombang Gelombang seismik ada dua macam yaitu gelombang permukaan dan gelombang tubuh Untuk frekuensi yang rendah kita akan menggunakan drop weight Karena dipengaruhi berat Ataupun menggunakan alat continuous gelombang Untuk gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi kita menggunakan ball bearing Ball bearing ini digunakan di atas permukaan jala Bisa menghasilkan sampai 20-30 kHz Atau kita menggunakan small hammer Apabila kita ingin mendapatkan sebuah pengukuran yang dalam Kita bisa menggunakan fibrosize Ini dicetuskan pertama kali University of Texas Di mana dia bisa menghasilkan sebuah getaran yang sangat-sangat panjang Waktunya Dengan amplitude yang sangat kuat Dan dia bisa mencapai kedalaman 200 meter Ada pun untuk merekam data gelombang Kita gunakan dua jenis sensor Yang pertama adalah geofone Di sebelah ini adalah geofone Ini geofone dengan frekuensi rendah 2 Hz Ini geofone dengan 1 Hz Dan yang menggunakan spike atau paku ini adalah geofone dengan 4 hingga 14 Hz Kemudian kita juga menggunakan accelerometer Kita gunakan untuk mendapatkan gelombang Atau merekam gelombang dengan dominasi frekuensi tinggi Bisa mencapai 30 hingga 50 kHz Ini adalah setup daripada pengukuran SSW Ini misalnya di perkerasan jalan Kita letakkan sensor Kita gunakan minimal dua sensor Kemudian kita tentukan juga jarak terhadap sumber Ataupun sumber gelombangnya Source Kemudian kita sambungkan kepada alat spektrum tadi Kemudian kita generate Dan kita hasilkan gelombang Yang kemudian bisa mengalir disini Sebagai gambaran Kita generate gelombang Dari energi yang di impactkan Dihentakkan Kemudian masuk ke sensor 112 Dan kita mendapatkan rekaman data yang kita harapkan Sangat mudah Simple dan cepat Untuk arrangement Mendapatkan lapisan yang lebih dalam Kita akan menggunakan dua arrangement Yang pertama adalah Reserver Array Geometric Di mana kita menetapkan satu sensor Tempat di mana sensornya tetap Kemudian sumber gelombangnya tetap Kemudian kita mengubah posisi sensor Semakin jauh jarak antar sensor Dan semakin jauh jarak antar sensor terhadap sumber gelombang Maka kita akan mendapatkan Gelombang yang dapat berpenetrasi lebih dalam Kemudian kita juga bisa menggunakan Reserver Array Geometric Bedanya adalah Apabila Sebelumnya kita menggunakan Titik resource yang sama Namun disini kita menggunakan center point Atau midpoint Kita tentukan dulu midpoint Kemudian midpoint itu tersebut tidak berubah Namun yang berubah adalah sensor dan jarak terhadap sumber gelombangnya Semakin lebar Jarak antar sensor dan sensor terhadap sumber gelombang Maka semakin dalam material perkerasan yang bisa kita investigasi Kita masuk ke bagian kedua Yaitu membangun sebuah kurva dispersi eksperimen Ini data processingnya Kita nanti dari field measurement Kita langsung nanti Ubah Menggunakan Fast Fourier Transform Analysis Kemudian kita mendapatkan Face Differential Method Selanjutnya nanti kita akan Melakukan inversi analysis Mendapatkan Profil gelombang geser atau Survevelocity Nah ini caranya Fourier Spectrum Yaitu dari signal Satu yang Dua yang diterima dari pengukuran Kita obat dengan menggunakan algoritma FFT Ini sudah dilakukan computerize Tidak perlu khawatir Nanti otomatis dari hasil komputer Apa programannya dilakukan Akan menghasilkan Nilai Spectrum Fourier Sebagaimana yang ditampilkan pada grafik di sebelah kanan Grafik yang paling atas adalah Grafik energi Menunjukkan kekuatan daripada energi Yang masuk ke dalam Pengukuran Dan ini adalah Grafik fase Grafik fase disini merupakan grafik yang representasi dengan jarak Waktu Waktu yang tempoh Antara dua jarak sensor Jadi ini sama dengan Nilai fase disini Sama dengan Nilai Waktu Atau time Nah ini adalah Rumur semua yang digunakan Kita bisa menggunakan Auto Power Spectrum Cross Power Spectrum Ordinary Conference Dan Transfer Function Ini adalah gambaran-gambaran Dari spektrum yang dihasilkan Ini adalah disebut sebagai Web Fase Ataupun Spektrum tertutup Tugas kita nanti adalah Membuka spektrum itu Cara membacanya adalah Ini merupakan Siklus yang pertama Atau puncak pertama Ini puncak kedua Ini puncak ketiga Dan ini puncak keempat Kita akan mulai dari sini Dari 0 Sampai ke bawah Ini kita baca adalah 180 derajat Kemudian puncak pertama Ini diikuti Naik ke atas Kita menghitung disini Mulai dari 180 Sehingga apabila titik ini Berada disini Adalah 180 Ditambah 180 Atau 360 Nah kita gambarkan disini 180 Kemudian dilanjutkan Hitungannya Kemudian berterusan Sampai Di titik Disini kurang lebih Adalah 360 Kemudian dilanjutkan lagi Ditambah 180 lagi Naik ke atas Kemudian dari titik ini Ke titik ini adalah 180 Ditambah 180 Jadi 360 Ditambahkan 360 Naik ke atas Titik disini Sampai titik 360 Dan terus-menerus Apabila ini kita buka Maka kita mendapatkan Grafik lurus Yang bentuknya seperti ini Kemudian di bawah Adalah coherence Coherence menunjukkan Apabila Antara signal 1 Dan signal 7 Memiliki nilai Keterkaitan yang bagus Maka nilainya adalah Mendekati 1 Jika terjadi gangguan Ataupun nilai Koherensinya Antara signal jelek Maka dia akan nilainya Kurang daripada 1 Ini adalah Cara menentukan Atau menghitung Kecepatan fase Dari nilai Face different Kita dapatkan Tadi dari grafik Nilai face differentnya Nilai face different ini Bisa kita peroleh Merupakan hubungan Antara Frekuensi Dibagi dengan Kecepatan Dibagi dengan jarak Sehingga Kalau kita balik Berapa jarak Berapa kecepatan Kita peroleh Kecepatan Kita dapatkan Dari nilai frekuensi Dibagi dengan nilai Fasenya Dikalikan dengan Jarak antar sensor Ini sebagai contoh Bagaimana menghitung Kalkulasinya Kita hitung disini Jaraknya Misalnya dari sensor 1 Ke sensor 2 Adalah 6 meter Kemudian frekuensi disini Adalah 32 Hz Frekuensi kita lihat disini Ini 0 20 30 sekitar disini Kemudian naik Ke atas Sekitar 32 Hz Kemudian Face difference nya 360 Dari 5 390 Sekali lagi Kami jelaskan Ini kita mulai menghitung Dari titik disini Sampai titik disini Ya Ini adalah Perjumlah 180 Kemudian jam Naik ke atas Ini adalah puncak pertama Tidak perlu kita hitung Kita mulai menghitung Dari sini Dari sini ke sini Adalah 180 Ya kan Dari sini ke sini 180 Ini kebetulan tepat Pada titik 0 Maka nilai fase disini Adalah 180 Ditambah 180 Sehingga dihasilkan nilai Adalah 360 Kemudian Setelah data-data ini Kita peroleh Maka langkah selanjutnya Adalah Kita bisa menghitung Nilai Kecepatan fase nya Kecepatan fase kita dapatkan Dari 360 kali frekuensi Ya Dibagi dengan Nilai Fase different tadi Dikali dengan Selisih jarak Jadi dari 360 Ya Kalikan Nilai frekuensi nya 32 Hz Dibagi dengan Nilai Bida fase nya 360 Kalikan jaraknya Tadi 11 Dikurangin 5 Atau Kita disini langsung Disebutkan 6 meter Maka ketemu Berapa kecepatan Fase nya Adalah 192 meter Per detik Dari nilai ini Juga kita bisa Dapatkan Panjang gelombang Panjang gelombang Merupakan hubungan Antara Kecepatan fase Dibagi dengan Nilai frekuensi Jadi 192 meter Per second Dibagi dengan Nilai frekuensi 32 Hz Maka kita bisa Dapatkan Kecepatan gelombang Adalah 6 meter Maka pada titik ini Kita bisa Disimpulkan bahwa Gelombang pada titik ini Bergerak pada Kecepatan 192 meter Per second Dengan nilai Panjang gelombang 6 meter Maka dengan Cara yang sama Kita bisa Menghitung Untuk titik yang lain Misalnya Kita bisa Menghitung Berapa titik yang ada Disini Berapa titik yang ada Disini misalnya Berapa titik yang ada Disini misalnya Berapa titik yang ada Disini misalnya Dengan perbedaannya Adalah Mengubah Nilai hitung Dari Beda fase Nah ini Kalau kita Gambarkan Pada Nilai titiknya Tadi ada Disini Nilai titik 6 meter Tadi Dengan kecepatan 192 Meter Per detik Nah kalau kita Gambungkan seluruh titik Maka kita bisa Mendapatkan kurvenya Ini gambar kurven Setelah kita seluruh Titik ini Kita Hitung Langkah berikutnya Adalah Membuat Proses Inversi Nah Dalam proses Ini kita bisa Menggunakan Proses inversi Yang sederhana Secara empiris Itu dengan Mencari kecepatan Gelombang geser Merupakan nilai 1,1 Daripada kecepatan Gelombang fase Atau gelombang Relihnya Dimana Kedalaman Kita peroleh Dari setengah Atau Sepertiga Daripada Panjang gelombangnya Sedangkan Dengan cara Teoretical Kita bisa Menggunakan Berbagai cara Yaitu Trail and Error Namun Basisnya Adalah Menggunakan Teori Perambatan Gelombang Relih Atau Menggunakan Least square Method Atau Menggunakan Alternatif Alternatif Lain Misalnya Artificial Network Genetic Algorithm Maupun Maximum Lagu Method Kemudian Untuk Teori Relih Kita bisa Menggunakan Beberapa Solusi Solusi pertama Adalah menggunakan Transform Metric Yang kedua Adalah dengan Stiffness Metric Yang ketiga Adalah dengan Numerical Integration Yang keempat Adalah dengan Finite Element Yang kelima Dengan Finite Difference Yang terakhir Dengan Generalized Reflection Transmission Coefficient Ini adalah Solusi-solusi Metode Menggunakan Basis Teori Perambatan Gelombang Relih Ini tidak kita Ajar secara Detail Karena ini Memang melibatkan Sebuah proses Analisis Matematika Yang lebih Rumit Ini adalah Proses inversi Logaritma Sebagai pengetahuan Saja Pertama kali Kita melakukan Asumsi Layering Kemudian Kita mengkalkulasi Nilai Dispersion Curve Teori Kemudian Kita mengkomparasikan Dengan Kurve Dispersi Empiric Kalau Kedua kurve Ini Sama Maka Kita bisa Lanjutkan Ke final Jika tidak Sama Kita melakukan Adjustment Lagi Dengan Mengubah Asumsi Asumsi Yang ada Di dalam Profil Awal Untuk Menjenerate Kembali Nilai Dispersion Curve Teori Supaya Nanti Sama Dengan Empirical Yang kita Hasilkan Ini Contoh Kita Menggunakan Pendekatan Matrik Stiffness KK Kuan 3 Dimensi Ini Cara Model Matematis Ini Sebagai Pengetahuan Ini Adalah Turunan Rumus Yang digunakan Basisnya Sebenarnya Sangat Sederhana Yaitu Dengan Asumsi Asumsi Layering Kemudian Yang berwarna Merah Ini adalah Dispersion Curve Teori Kemudian Kita Matching Kita Putar Putar Kita Hitung Balik Belum Matching Kita Ubah Lagi Asumsi Di Awal Kita Matching Lagi Terus Sampai Botol Misalnya Interasi Yang Ketujuh Bahwa Antara Experimental Dengan Teoretical Telah Matching 100% Nah Langkah Berikutnya Adalah Kita Menentukan Nilai Modulus Elastik Dinamik Apa Bedanya Dinamik Elastik Modulus Dengan Statik Elastik Modulus Kalau Statik Modulus Kita Hanya Melakukan Analisis Stress Strain Tegangan Regangan Selesai Sampai Kondisinya Tersebut Pecah Misalnya Tanah Mengalami Failures Material Perkerasan Mengalami Pecah Atau Retak Dan Seterusnya Namun Dinamik Ini Unsur Pembebannya Berbeda Kalau Statik Tidak Bergerak Pembebannya Tetap Tidak Bergerak Cuma Kalau Yang Dinamik Loading Pembebanannya Berulang Diberikan Beban Kemudian Dilepas Load Unload Load Unload Kita Sebut sebagai Siklus Atau Cyclic Jadi Terus Berulang Terus Sampai Mendapatkan Nilai Karakter Modulus Yang kita Peroleh Sehingga Nilai Elastic Modulus Biasanya Nilainya Lebih tinggi Daripada Nilai Statik Modulus Nah Ini adalah Nilai Yang Didapatkan Kenapa Nilai Elastic Modulus Dinamik Lebih Tinggi Karena Dia pada Posisi Strain Yang Lebih Kecil Dimana Ketika Strain Lebih Kecil Atau Sangat Kecil Maka Posisi Material Itu Pada Posisi Nilai Stiffness Yang Tetap Atau Konstan Nilai Konstan Itu Mendekati Nilai Stiffness Atau Modulus Yang Maksimal Semakin Tinggi Nilai Strain Maka Kita Lihat Di sini Pada Grafik Maka Dia Semakin Condong Garisnya Slopnya Semakin Condong Ke Bawah Ini Menunjukkan Nilai Kekakuan Atau Nilai Stiffness Dia Semakin Berkurang Sehingga Di sini Kita Bisa Pastikan Bahwa Apabila Strain Level Daripada Pembebannya Semakin Tinggi Maka Dinamik Material Properties Semakin Rendah Karena Dia Berkarakteristik Sangat Merespon Dari Beban Yang Diberikan Nah Ini Modulus Relation Kita Bisa Menggunakan Bersama Nama Tik Mark Di sini J J Ini Share Modulus Atau Modulus Geser Merupakan Hubungan Dari Kecepatan Geser Langsung Dikalikan Nilai Masa Jenis Kemudian Emek Bulks Kita Bisa Dapatkan Dari Kecepatan Gelumang Primernya Kemudian Modulus Elastisitas Di sini Nilainya 2G Kalikan 1 Plus R R Di sini Kita Adalah Poisson Ratio Jadi Ini Bisa Kita Gantikan Di sini G Mark Sehingga E Sama Dengan 2 Kalikan Masa Jenisnya Dikalikan VS Quadrat Atau Kecepatan Gelubang Geser Quadrat Kalikan 1 Ditambah Dengan Poisson Ratio Di Sialan Kita Juga Bisa Mendapatkan Demping Relationship Kita Menggunakan Rumus Ini Untuk Yang Small Damping Kita Bisa Dapatkan Secara Langsung Dimana Kita Dapatkan Gap Gap Energy Yang Kita Peroleh Dari Nilai Gelombang Yang Kita Peroleh Ini Definisinya Bisa Anda Lihat Hubungan Antara Konstanta Elastik Dari Berbagai Macam Parameter Yang Kita Gunakan Dengan Simbolnya Yang Modulus Shure Modulus Poisson Ratio Dan Bolt Modulus Dan Ini Beberapa Nilai Modulus Terhadap Strain Level Kita Sekarang Berada Pengujian Di Elastic Linear Sehingga Nilai Strain Sangat Kecil Masuk Pada Geophysical Test Atau Masuk Pada Range Vibration Machine Foundation Semakin Tinggi Beban Yang Diberikan Misalnya Earthquake Kemudian Nuclear Explosion Kemudian Gerakan Fondasi Dan Tunnel Dan Sebagainya Dia Akan Menghasilkan Nilai Karakteristik Modulus Yang Berbeda Dari Nilinear Elastic Lebih Tinggi Lagi Non Linear Elastic Lebih Tinggi Strain Pada Elastoplastik Lebih Tinggi Strain Pada Kondisi Value Strain Sehingga Sehingga Analisis Metode Menggunakan Linear Elastic Atau Dengan Model Pendekatan Linear Fisco Elastic Kemudian Anish Metode Fully Linear Karena Dia Berada Pada Strain Level Yang Sangat Sangat Kecil Yaitu Kurang Daripada 10 Pangkat Minus 5 Kemudian Ini Adalah Contoh Plotting Diambil Daripada Dobri Fusetins Ini Menunjukkan Bahwa Kita Berada Di Lingkup Ini Strain Yang Minus 10 Pangkat Minus Maksimum Terima kasih Itu adalah Materi Kita Yang Kedua Berkaitan Dengan Metode Analisis Semoga Bisa Difahami Dengan Baik Video Pembelajaran Ini Selamat Belajar Dan Anda Bisa Mengulang Dengan Materi Offline Materi PDF Dan Anda Bisa Mencoba Mencermati Dari Satu Persatu Untuk Kita Diskusikan Bersama Terima Kasih Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima